Halo, selamat datang kembali di Minicamp. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan Apa itu Audio Interface dan Apa itu Audio Recorder? Interface Interface adalah suatu perangkat atau program yang memungkinkan kita untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan komputer. Dalam hal ini, Audio Interface berarti suatu perangkat keras untuk memasukkan sinyal audio ke dalam komputer. Proses masuknya sinyal audio ke dalam komputer ini disebut dengan proses Analog to Digital Converter atau kita kenal dengan isilah ADC Analog Digital Converter Jadi, sinyal analog dari mikrofon atau instrumen masuk ke dalam perangkat ini. Di dalam perangkat ini terdapat proses konversi dari Analog to Digital. Nah, sinyal digital tadi masuk ke dalam komputer. Lalu, di dalam komputer dapat kita gunakan untuk live streaming, webinar, ataupun di edit dan diolah kemudian. Dan berikutnya, audio dari komputer setelah diolah ataupun kita mendapat feedback dari lawan bicara kita ketika live streaming atau podcast, sinyal tersebut dapat dirubah menjadi gelombang suara. Caranya bagaimana? Masuk ke dalam audio interface ini, data digital tadi berubah menjadi data analog sehingga dapat output ke speaker berubah menjadi gelombang suara yang dapat kita dengar. Nah, itulah sekilas apa itu audio interface. Jadi, untuk berubah sinyal analog ke digital dan digital ke analog. Lalu, berikutnya audio recorder. Ya, di depan saya sini terdapat dua perangkat, yaitu ini ada Focusrite Skala 86, ini adalah multitrack audio interface, dan lalu di sebelah kiri saya sini ada TASCAM model 12. Ini adalah mixer sekaligus audio recorder. Jadi, kalau audio recorder itu, kita dapat langsung merekam ke dalam perangkat tanpa terhubung komputer. Nah, untuk TASCAM model 12 ini, dia terdapat fitur, dapat langsung merekam di sini, edit, lalu di mix kalian. Lalu, setelah di mix, kita save ke dalam SD card. Di sini. Kita cabut SD card-nya. Nah, di dalam SD card ini terdapat data audio. Yang dapat juga kita tersebut dengan data digital. Ini dapat kita playback ke perangkat lain, ataupun kita masukkan ke dalam komputer untuk diolah. Selain sebagai multitrack recorder, TASCAM model 12 ini juga berfungsi sebagai audio interface. Ya, artinya apa? Dapat berhubungan ke komputer. Jadi, dapat digunakan untuk live podcast, screening, ataupun terhubung ke DAW. Ya, jadilah itu. Sedikit penjelasan singkat dari saya, apa itu audio interface dan audio recorder. Jadi, audio recorder ini dapat berfungsi juga sebagai audio interface. Audio interface itu belum tentu audio recorder. Sedangkan, untuk audio recorder, dapat juga menjadi audio interface. Sama dengan microphone USB ini. Microphone USB ini adalah suatu perangkat microphone yang dapat terhubung ke smartphone, ataupun laptop. Jadi, ini dapat juga disebut dengan audio interface. Untuk microphone ini hanya dapat input ke dalam smartphone, ataupun computer. Jadi, dia hanya berhubungan satu arah. Ya, kita hanya bisa input data saja ke dalam smartphone, ataupun computer. Ya, kecuali untuk microphone USB yang ada port headphone-nya. Itu berarti dia bisa input dan output. Kita ngomong di sini, di sini ada gelombang suara. Gelombang suaranya berubah menjadi sinyal digital di dalam audio interface ini. Lalu, di komputer dapat digunakan untuk live streaming, webinar, ataupun diolah kemudian. Lalu, apabila kita playback media dari smartphone, ataupun laptop, itu adalah data digital. Data digital tersebut masuk ke dalam microphone USB ini, lalu dirubah menjadi data analog. Sehingga dapat kita keluarkan melalui headphone, dan kita dengar menjadi gelombang suara di headphone. Jadi, audio interface itu banyak yang ragamnya. Ada audio interface itu sendiri, ada audio recorder yang dapat berfungsi sebagai audio interface, ada microphone USB, ada speaker USB, dan sebagainya. Ya, semoga apa yang saya sampaikan kali ini dapat berguna bagi kamu semua. Apabila ada pertanyaan, dapat langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe agar mendapatkan update video-video terbaru dari MediCam. Sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih.